Intro Memirsa fenomena bencana alam di Indonesia telah berulang kali terjadi namun pemerintah seringkali dituding lamban dalam penjegahan dan penanganannya bahkan pemerintah dianggap belum memiliki strategi khusus untuk mengantisipasi datangnya bencana dengan baik di sisi lain masyarakat juga dianggap acuh terhadap imbawan pihak terkait akan adanya bencana baik itu longsor, banjir hingga gunung meletus antisipasi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menangani bencana untuk membahasnya dalam bingkai budayakan sadar bencana sudah hadir di studio kami Halisa Halit yang merupakan Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi serta Sutopo Purwo Nugroho yang merupakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Selamat sore Pak Sutopo Selamat sore Mbak Halisa Terima kasih sudah hadir di studio kami Saya ke Pak Sutopo terlebih dahulu Pak Sutopo sejauh ini evaluasi penanganan khusus untuk bencana ponorogo seperti apa Pak? Sampai saat ini dari 28 korban tertimbun longsor 3 ditemukan, 25 masih dalam proses pencarian Sampai dengan hari ketujuh ini memang sulit untuk menemukan mengingat pertama material longsornya demikian luas dan banyak dan tebal bahkan ada di satu sisi itu yang tebalnya sampai 30 meter kemudian juga kondisi cuaca, hampir setiap siang terjadi hujan sehingga otomatis pencarian SAR hanya di sampai sekitar pukul 15.00 setiap harinya setiap harinya kemudian juga akses menuju lokasi masih terbatas jaringan komunikasi juga masih belum baik dan sebagainya inilah yang menyebabkan pencarian terkendala oke, dengan fakta seperti itu kemudian melihat kondisi lapangan seperti itu Pak seberapa optimistis sih sebenarnya korban masih bisa ditemukan atau memang kalau bicara realistisnya akan ditentukan sampai kapan sebenarnya pencarian ini? ya pencarian kita berpanjang menjadi 14 hari sampai dengan tanggal 15 April nanti kita masih ada 7 hari dan strategi mulai hari ini tadi kita tambah satu sektor yaitu sektor D yang bertugas dimana untuk mengurai material tanah karena mulai banyak bendungan-bendungan dan sebagainya tetap 10 alat berat diketakerahkan kemudian dibagi menjadi sektor A, B, C, D kemudian juga 5 anjing pelacak dikerahkan dan kemarin juga mendeteksi ada bau menyengat dan sebagainya sehingga di sektor B mulai banyak di Galitamul sampai dengan sore tadi kita belum dapat laporan adanya temuan tadi jadi mengingat longsoran dari mahkota yang longsor yang begitu tebal tebalannya waktunya longsor di bukit itu 50 meter menghantam ke bawah kemudian melalui dibelokan ke sebelah kiri menuju ke arah selatan sampai dengan 1,2 kilometer dan di sana ada 32 rumah yang diterjang oleh longsor nah identifikasi rumah kita berhasil kemudian pada saat masyarakat yang sedang bekerja memanen jahe dan bawang juga sudah kita tentukan tapi kita tidak tahu apakah korban pada saat diterjang tadi juga terseret dan materialnya memang sangat tebal remah kemarin juga terjadi longsor susulan di sektor disini otomatis menyebabkan pergerakan juga terhambat jadi materialnya ini banyak sekali ini rumah-rumah dan sebagainya inilah yang menyebabkan kendala-kendala dalam pencarian oke hari ini juga ada sebutan bahwa akan mungkin ada susulan pak apa seperti itu? hari ini tidak ada kemarin ada susulan material dari sini ada potensi susulan tidak pak dalam beberapa hari ke depan? masih kalau curah hujan masih tinggi dan sebagainya dengan material yang gembur seperti ini otomatis masih memudahkan terjadi longsor ini masih gembur ya apalagi materialnya material lepas tanah yang gembur ketika terjadi hujan otomatis mudah sekali ambles oke dan luasan yang terdampaknya akan seperti apa tuh pak? luasan masih tetap sama luasan masih tetap sama tapi tanahnya cukup lembek dan inilah kita tidak mungkin menggali semuanya sehingga dalam hal ini beberapa prioritas-prioritas dan tetap kita upaya terus istiar terus kita lakukan dan sekitar seribu personil tim besar gabungan pada hari ini juga masih terus bekerja dan kita juga memerlukan rotasi karena setelah bekerja tujuh hari mereka juga kelelahan dan sebagainya otomatis kita memerlukan tenaga-tenaga yang baru untuk penyegaran dalam proses pencarian jadi kita sudah menyusur sepanjang 1,2 km di arah disini dan sudah disusur 1,2 km di kedalaman berapa pak? di kedalaman bervariasi kalau disini itu sekitar ada yang 30 meter bagaimana peralatan berat yang ada disini menggali ya memang belum kita temukan kemudian di daerah-daerah sini ya sebagainya materialnya kalau kita hitung volumenya itu total sekitar 3 juta meter kipi oke dan ini ya berbeda ya di dalam proses pencarian berbeda dengan longsor banjar negara longsor banjar negara relatif lebih dangkal materialnya kemudian juga tidak meluas seperti ini akses menuju lokasi juga relatif mudah itulah yang menyebabkan dalam proses pencarian terus dilakukan dalam hal ini tim sargabungan dari TNI Polri, Basarnas, BBBD, Tagana kesehatan, relawan-relawan, NGO, masyarakat bau-bau, karena panggilan kemanusiaan tadi mencari korban oke baik saya bergeser ke Mbak Halisa Mbak Halisa kalau Anda melihat longsor ponorogo ini apa yang jadi catatan walhi? ya sebenarnya kalau peristiwa bencana longsor seperti yang disampaikan oleh Pak Setopo ini bukan satu peristiwa bencana yang baru dan ini sudah bisa diprediksi sebenarnya apalagi BMKG itu kan pasti selalu memberikan update dan bahkan perakiran cuaca kepada pemerintah daerah khususnya jadi sebenarnya peristiwa ini bisa diantisipasi bisa dicegah atau bisa dikurangi jumlah korbannya ketika misalnya pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah memiliki sistem apa namanya peringatan diri dan juga termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana oke jadi apa yang salah dengan bencana kemarin? pertama memang yang mesti kita lihat adalah satu biasanya di tingkatan koordinasi di pemerintah daerahnya ya dan kami melihat faktor kebijakan menjadi faktor yang utama di sini kebijakan apa nih Mbak? salah satunya adalah kebijakan pembangunan tadi oke termasuk kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan kalau kami mengkategorikan banjir, longsor, kekeringan gitu itu sebagai bencana ekologis ya bencana yang memang ditimbulkan akibat kerusakan yang dilakukan manusia gitu ya model pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk kerentanan bencana kita tahu Indonesia rentan dengan bencana ya terlebih Jawa ya temuan kita selalu di angka Jawa itu angka tertinggi dari bencana ekologis ini dan hampir sebagian besar itu banjir dan longsor gitu nah ini kan harusnya bisa diantisipasi dan itu salah satu kebijakan yang belum berani dikoreksi oleh pemerintah baik di nasional maupun di daerah yang lainnya itu tadi di soal koordinasi gitu ketika misalnya informasi sudah cukup diberikan lalu apa sih upaya-upaya yang dilakukan tentu saja kalau di level daerah kan di tingkat pemerintah daerah bagaimana koordinasi antar sektor ini juga menjadi penting dan seringkali menjadi hambatan ya kalau kita tidak mau menyebutnya sebagai tantangan oke, Pak Sutopo mungkin bisa menjawab ini kan sesuatu yang sudah terpetakan kita sudah tahu daerah-daerah mana saja apa sih sebenarnya Pak kalau boleh dibagi kepada kita apa yang menjadi kesulitan baik itu dalam sisi koordinasi antar instansi untuk penanganannya maupun dari sisi masyarakatnya kalau kita bicara seperti yang melanjutkan yang sampaikan Mbak Kalipsa tadi sebenarnya banjir, longsor saat ini yang terjadi terutama di Jawa yang merupakan akumulasi dari proses penyebab-penyebab sebelumnya terlampauinya daya dukung, daya tampung lingkungan otomatis memberikan konsekuensi ketika terjadi hujan banjir longsor apalagi bertambahnya jumlah penduduk 59% penduduk Indonesia dari 252 juta jiwa tinggal di Jawa akhirnya mereka menempati daerah-daerah yang rawan bencana tadi kalau kita petakan ya longsor adalah daerah-daerah di perbukitan pegunungan yang memang tanah subur kemudian dijadikan lahan budidaya tanaman-tanaman semusim yang tanpa dibarengi oleh kaedah-kaedah konservasi tanah dan air mengapa? karena masyarakat rata-rata yang tinggal di sana ekonominya atau miskin sehingga tidak memiliki kemampuan untuk proteksi melakukan konservasi bagaimana yang penting adalah makan dan sebagainya nah inilah yang menyebabkan muda longsor di banjir juga sama mereka tinggal di bantaran-bantaran sungai inginnya sih mereka tinggal di daerah-daerah yang aman tapi mahal nah inilah yang menyebabkan setiap tujuan penghujan selalu terjadi banjir, longsor dan sebagainya dan trennya selalu meningkat nah tentu dalam hal ini faktor-faktor penyebab sangat komplek menyangkut jumlah duduk yang demikian padat daya dukung, daya tampung terlampaui kemudian urbanisasi, kemiskinan, rendahnya atau masih lemahnya budaya sadar bencana saya sangat senang sekali dengan tema pada hari ini budaya sadar bencana ini menjadi tantangan kita bersama pengetahuan bencana masyarakat di Indonesia meningkat signifikan setelah tsunami Aceh 2004 mereka tahu tsunami apa, banjir apa tetapi pengetahuan tadi belum menjadi sikap kalau naik lagi menjadi perilaku naik lagi menjadi budaya tapi sekarang baru ditarap tahu masih pengetahuan baru tahu saja sudah tahu yang namanya uang sampah sembarangan itu salah satu pasti ada yang menyebabkan banjir tapi kita lihat suai-suai masih isinya banyak sampah meskipun budaya uang sampah sembarangan sudah berlangsung lebih dari 50 tahun nah ini yang seringkali menyebabkan ketika terjadi bencana ya kemudian kita selalu ribut oke nah permasalahan-permasalahan di bagian hulu ini ini sangat komplek tadi saya sampaikan penduduk, kemiskinan, pendidikan, tata ruang dan sebagainya baik, Pak Sutopo dengan berbagai identifikasi kompleksitas masalah yang sudah kita data apa usaha minimal yang bisa dilakukan dengan berbagai masalah itu yang kemudian bisa kita berlakukan sehingga jumlah korban tidak terlalu banyak ini nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami kami akan segera kembali usai jeda komersial berikut selamat menikmati